Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Jeffrey Service Camera Ini saya baru dapat dari sisa gudang Ya lumayan buat review-review yang belum tahu kamera ini Saya juga sebenarnya baru tahu ini kamera Sony RX100 Adanya sih bagus buat video Sebenarnya saya juga nggak tahu Langsung aja kita lihat ya Dari dusnya sih kecil banget ya Kayaknya ya Ini masuknya sih kayaknya masuk ke prosumer nih ya Kameranya Dia bukan DCLR bukan mirrorless Tapi sih Menurut orang-orang Ratanya buat video bagus Soalnya udah 4K Jadi bukan 4K Bisa kita buka Biasa ini manual booknya Ada manual book Manual book Oh dia juga udah bisa ini nih Wifi dia udah ada wifi nya Kalau mau ngirim bisa nih Ada wifi nya nih Terus disini ada kameranya Kita lihat perlengkapannya apa aja Disini charger nya dia pakai charger Berarti langsung dia ke kamera kabelnya nih Dia nggak pakai batok Langsung colok ke kamera Berarti dia balik ya Terus Selain ini Ada apa lagi nih Ini apa nih Oh ini Strap nih Strap kecil ini Cumaan buat digantung Dengok Buat di tangan Strap kecil Oh ini kabel buat Cumaan Oh buat ini Kabel power Bagi si charger nya Iya iya Terus Disini ada Oh sama ini Ini yang buat Sampai lamp strap ini Terus ada baterai nya Baterai nya Baterai nya kecil banget Kayak baterai HP Baterai nya kecil Kayak baterai HP Kita buka bodi nya Langsung kita buka bodi nya Apa aja bodi nya Gimana Bodi nya Ternyata Tercil ya Kayak Kamera pocket Tapi Berat dia Pegang berat Pencilnya Layar juga bisa flip dia Layar nya Bisa flip dia bisa buat Buat Apa Kita mau selfie Bisa nih pakai ini Sony yang mana Terus Paling mentok begini dia Kalau buat foto Terus Apa lagi nih Lebih baik Dia lurus tapi dia Nggak ada grip nya ini lurus dia Nggak ada grip nya Nggak ada grip nya Buat naruh flash External Hotsu nya disini juga nggak ada dia Tapi berat dia Lumayan berat ini Kecil kayak gini berat Paling ada flash internal nya Disini tombol tombol nya Ada on off nya disini On off Disini dial menu Ada auto Manual Disini Disini Kayak Kayak tampilan nya sih Kayak mirrorless Tampilan tampilan Tampilan-tampilan dirian ya Di album nya kayak mirrorless Oh Udah bisa wifi Enak Kayak Cukup Enggak Ikut Baterai nya Kecil kayak HP Baterai nya Memorai nya disini nih Hai sama namanya dekat baterai ini nyalainya nih coba Mungkin saja kelamaan ini ini lanjut oke ini ada tombol-tombol di sini dibuat ngatur ini kita ke manualin dulu sini ada so ini buat saatnya super speed ini lagi Oh iya biasanya di sini dia Oh ini ada Vendernya nih nih Vendernya di sini tuh Oh iya kecil ya di sini nih Vendernya nih balik ini lagi mana nih kalau pasukin aja Oh dia mati deh kalau salah lagi nah terus disini kita udah puter onlinenya bisa bingung ini muter ini dimana ya terapannya nih ini kan shatter ya isonya mungkin masuk menu kali ya iso juga kita cari menu iso-nya iso oh ini iso nih iso iso-nya oh ini makin gede kasi nganang naiso nih kelihatan kan jelas ya iya iya iso terus saya masih bingung sama ini ya nih dia fragmanya nih dia fragmanya dia fragmanya gimana nih Oh ini tekan ininya nih nih tombol ini nih oh iya yang plus minus ini nih tekan terus baru puter oh iya 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 ini udah dia fragmanya nih shatter-nya disini eh ternyata di sini ya fragmanya disini iso kayaknya nih saya masih bingung masuknya ke menu sih di sini ya hampir mirip-mirip kayak mirrorless eh ya bener kayak mirrorless pesan dia buat video udah mantep ini udah keluar kayaknya isi yang kabel hdmg kabel multi paling itu doang sih dia lagi ya Oh ini lensanya lensanya sampai F1,8 oke ini lensanya ini F1,8 cuma nih tuh tuh bisa diatur disini dia enak deh atur di lensa deh bisa nggak tahunya tuh di lensanya kurang tapi mensanya kurang tapi mensanya kurangnya 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 oh kurangnya ada disini kayaknya ada di dus kurangnya Oh ini nih kurangnya nih coba ngariin 2470 dia ukurannya 2470 mm cuma saya masih bingung zoomnya disini kayaknya nih zoomnya disini ntar nanti tadi nih zoomnya disini dia nih kayaknya sih disini oh iya baterainya disini cuma baterainya habis teman-teman tapi kalau mau ngezoom disini nih ngezoom dia disini nih oh iya nih ukurannya ini nih ada 2470 f1,8 2,8 sampai 2,8 2,8 enak nih pantesan orang sekarang lagi pada nyari ini nih ya lumayan nih saya dapet dari cuci kudang masih bagus nih belum bisa jebret ini buat review dulu buat kenalin buat temen-temen semua yang belum tahu kamera ini ya paling itu aja sih ya nah review dari saya apalagi mungkin oh dia udah Full HD 1080 Full HD deh 1080 Full HD 4K Wi-Fi sebenernya nih kalau kata temen-temen sih dia cocoknya buat video ini emang buat orang buat nge-vlog ini paling cocok ini harganya baru kisaran 7 jutaan barunya 7 jutaan ini ini saya dapet dari gudang murah jadinya ya udah paling kita aja ya temen-temen ya semoga ini bermanfaat buat kalian kalau yang belum tahu ya saya hanya memperkenalkan aja dari segi bodi tampilan menunya apa aja isinya paling itu doang tadi sama kayak kamera lain semoga bermanfaat ya jangan lupa di-like jika kalian senang kalau nggak senang ya jangan di tanda bawah juga maksudnya ya biasa saja nggak bisa di-like nggak bisa di-awak lain ya teman-teman jangan lupa di-subscribe juga biar saya semakin semangat ngejalanin membangun video ini oke udah ya temen-temen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh